Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih untuk bahas tutorial penggunaan tools dari CloudBot Ikuti videonya sampai akhir ya Pasti udah tau kan kalau tools scraper upload ke produk itu support upload di 3 marketplace Yaitu bisa upload ke Shopee, Tokopedia, sama Bukalapak Nah, untuk tutorial upload Shopee pakai fitur direct upload, kita pernah bahas di video sebelumnya yang ini Gimana kalau sekarang kita bahas cara upload Tokopedia pakai fitur direct upload? Hmm, sebenarnya caranya sama aja sih dengan Shopee, cuman biar lebih lengkap kita buatin juga buat para seller Tokopedia Jadi jangan di skip ya, squeeze langsung aja ke tutorialnya Kita buka dulu collection hasil scrap yang udah kita simpan Terus pilih collection yang mau di upload Habis itu klik open with Pilih upload Kalau udah, kita setting jumlahnya Disarankan waktu setting jumlah produk yang akan di upload nanti per 300 produk aja Untuk mengatur jumlahnya, kita klik upload data Semua produk diganti Pilih berdasarkan ring Terus kita atur jumlahnya Disini sebagai contoh aja ya, diatur 1-3 Kalau udah, kita setting direct modenya Pilih dulu default direct upload Untuk mode kita pilih human Terus browser modenya kita pilih yang tanpa browser Delay kita atur aja di angka 20-40 Nah, kalau yang ini Pause proses, jangan dicentang Lanjut, pilih target Karena tadi mau upload ke Tokopedia Kita pilih yang Tokopedia Isikan email sama passwordnya Kalau udah, atur kategorinya Ini sebagai contoh akan saya atur pakai kategori alternatif Selanjutnya, buat pengaturan wajib asuransi Dikirim dalam Dan stok produk biarin aja kayak gitu Oke, udah semua Jadi tinggal klik start direct upload Tunggu proses loadingnya Sampai browser barunya muncul Oh ya, jangan lupa ya Karena ini login pertama Jadi nanti bakal dimintai OTP Tunggu aja sampai perintah OTP-nya muncul Nah, kalau muncul permintaan gagal Di proses waktu login Tenang aja Nanti akan muncul tab otomatis Nah, di tab otomatis itu Kita tekan Ctrl-Shift-R Berulang-ulang kali ya Kalau udah, kita klik masuk Setelah itu Isikan email dan password secara manual Jika udah, klik login Nah, lanjut isikan otp-nya Udah deh Kita kembali ke tab pertama Lalu klik reload Atau refresh Setelah itu masuk ke proses monitor Ini ada perintah resum Jadi kita klik resum yang ada di pojok bawah kanan ini Udah deh selesai Tinggal tunggu aja proses uploadnya berhasil Nah, kalau proses upload berhasil Nanti muncul keterangan teks berwarna hijau seperti ini Terus keterangannya Sukses Produk berhasil di upload Udah deh Segampang itu kan ternyata Cukup pakai satu tools aja Udah bisa scrap sama upload produk yang set-set kayak gini Next, mau bahas apa lagi nih? Coba komen ya Oke deh Sampai sini dulu ya Video tutorial kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe See you